Intro Dunia musik jadul Indonesia memang sangat menarik untuk dikulik Di Indonesia banyak sekali lahir band-band jadul yang mungkin sampai sekarang karya mereka masih terdengar di Indonesia Demersis Demersis didirikan tahun 1965 di Medan dengan anggota awal Erwin Haraham, Harito Haraham, Rizal Asyad, Renault Pangabean, dan Iskandar di bawah pimpinan Rizal Asyad Tapi ketika ada undangan untuk show di penang, Malaysia pada tahun yang sama, Iskandar mengundurkan diri Karena kuliahnya di Falkultas Kedokteran tidak mengizinkannya untuk meninggalkan bangku kuliah Posisinya lalu digantikan oleh Charles Huttagallo Lengkapnya setelah itu pemain Demersis adalah Erwin Haraham di gitar Rito Haraham gitar dan bas, Rizal Asyad gitar rhythm, Renault Pangabean di drums, dan Charles Huttagallo pada keyboard Pertahun 1972, Demersis hijrah ke Jakarta dan masih tampil di beberapa gelap malam Membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan sendiri Setelah di Jakarta, barulah Arbot Sumlang berada di saxophone bergabung Kemudian Demersis merekam album pertama mereka di Remako dengan lagu-lagu Album perdana inilah yang mengangkat nama Demersis dengan lagu Tidak ada lagi di bulan tiga musik Indonesia Sejak itu Demersis menjadi sebuah grup yang menjadi idola masyarakat Band ini sempat menjadi idola anak muda tahun 1970-an Dengan rambut gendrong, celana lebar di ujungnya yang biasa menyapu jalan Lagu tidak lagi menjadi hits di mana-mana Ketika grup ini memutuskan untuk memasuki dunia rekaman Demersis pada saat itu dibimpin oleh Erwin Harahap Karena Rizal Arjat harus meneruskan sekolahnya di Jerman Ternyata sudah 30 album yang dihasilkan oleh Demersis Mulai dari album pop, kroncong, dan rohani Terima kasih telah menonton!